Badai Laut Selatan Jilid 33. Ia melangkah maju, akan tetapi tiba-tiba Lasmi telah menyerang Ria dengan cengkeraman ke arah perut. Jari-jari tangan yang halus kecil dengan kuku merunting itu ketika mencengkeram mendatangkan angin sehingga Joko Wandiro cepat mengelak dan diam-diam mengeluh. Akan tetapi kini empat orang gadis itu telah maju mengeroyuknya dengan serangan-serangan cukup dasyat. Mereka itu memukul, menendang, mencengkeram dan ada yang berusaha merangkul dan meneluknya. Tentu saja Joko Wandiro menjadi repot sekah lama klum bahwa kepandayan mereka ini masih jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayanya, akan tetapi untuk mengalahkan mereka, agaknya ia harus merobohkan mereka, dan hal ini ia tidak menghendaki. Andai kata ia sanggup merobohkan mereka tanpa melukai berat, ia masih harus menghadapi pengeroyokan 20 lebih gadis-gadis penjaga yang mengurungnya dengan bambu runcing di tangan. Karena ia menghadapi pengeroyokan mereka dengan melakan dan tangkisan saja, sedangkan pikirannya masih bingung, tiba-tiba ia tidak dapat mengelak lagi ketika dua lengan yang halus dari Sundari telah memeluk pinggangnya dengan kekuatan yang tak tersangka-sangka. Kedua iengan itu kecil dan halus kulitnya, namun dibalik kulit halus itu ternyata bersembunyi tenaga dalam yang hebat. Bocah bagus, engkau hendak lari kemana? Hai Hik Sundari mimperat rangkulannya pada pinggang sambil terkekeh genit. Sementara itu, sepasang lengan tangan losmi yang tidak kalah halusnya sudah meluncur seperti dua ekor ular hendak merangkul leher JK Wandiro. Selaka Joko Wandiro bergidi ketika merasa betapa kedua iengan yang halus itu menyentuh kulit perutnya dan betapa muka yang hangat menempel ketat di punggungnya. Kalau sampai kedua iengan lasmi berhasil merangkul lehernya, ia takkan dapat melepaskan diri tanpa menggunakan kekerasan laki. Cepat ia menyalurkan tenaga pada pinggangnya dan sekali ia menggerakkan pinggul, Sundari main jerit dan pelukannya terlepas. Pada saat itu, JK Wandiro sudah berhasil menangkis lengan halus lasmi yang hendak merangkul lehernya. Melihat temannya terpelanting, lasmi marah sekali dan dengan jerit seperti seekor kijang betina, ia sudah menyerangkan jari-jari tangan kanan yang berkukurun cing ke arah muka JK Wandiro, Sedangkan Sundari yang tadi terpelanting sudah melompat bangun lagi, menerjang dari belakang. Mini dan Sari juga maju merangsang dari belakang kalian sungguh terlalu jangan salahkan aku kalau terpaksa aku berlaku. Kasar JK Wandiro berseru dan kini mengembangkan jari tangannya dan siap membalas mereka dengan tamparan yang kiranya cukup membuat mereka terpelanting dan tak berani menyerangnya lagi. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara wanita yang halus merdu namun nyaring berwibawa, Adik-adikku yang manis, mundurlah kalian berempat mendengar suara mi merintah ini, lasmi, mini, sari dan sundari cepat melompat keluar dari gelanggang pertempuran, Lalu berlari menghampiri wanita yang baru datang ini, berdiri di belakangnya dengan sinar metu berkilat-kilat menatap JK Wandiro. Pemuda ini pun sudah menghentikan gerakannya dan kini bertirimi mandang wanita yang baru datang. JK Wandiro kagum. Wanita ini sukar ditaksir berapa usianya, namun pasti tidak akan lebih dari 25 tahun. Wajahnya bundar seperti bulan purnama, sepasang matanya lebar jernih dan bersinar-sinar penuh gairah hidup, dilindungi bulu metu yang panjang melengkung dan alis yang hitam panjang. Entah mana yang lebih menarik antara metu dan mulutnya. Mulut itu sungguh manis, dengan bibi merah basah yang selalu tersenyum, tampak mimba yang dibalik bibir merah itu kilatan gigi putih. Tubuhnya padat montok, dengan dada mim busung dan menantang, kulitnya putih bersih sukar dicari cacatnya. Biarpun gadis ini juga hanya menutup tubuh dengan daun-daun dan bunga-bunga, namun dandanannya lebih indah dan lebih teratur daripada empat orang gadis yang mengeroyoknya tadi. Daun-daun itu diatur rapi sekeliling dada dan pinggulnya, bagian atas dihias bunga-bunga mawar yang segar. Teringatlah J. Kawan Diro akan nama Dewi yang disebut berkali-kali oleh gadis-gadis tadi. Inikah dia yang mereka sebut kakak Dewi? Kalau benar demikian, memang tidak berlebihan nama itu. Gadis ini mirip seorang Dewi Kahyangan, sungguhpun pakaiannya adalah pakaian orang liar. Karena dapat menduga bahwa tentu gadis ini yang menjadi pemimpin barisan wanita itu, J. Kawan Diro lalu mim bungkuk dan menundukkan kepala kepadanya, kemudian berkata, Harap dimaafkan kalau saya telah menimbulkan kekacauan di sini. Gadis itu memperlebar senyumnya dan ketika J. Kawan Diro mimandangnya, dua pasang metu bertemu dan bertaut sejenak. Kemudian gadis itu menggelengkan kepala berkata, sungguh tak kusangka, muda remaja yang tampan, halus, dan sakti seperti ini kiranya hanya seorang yang tak kenal budi. K. M. 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 J. Kawan Diro terkejut. Memang tadi ia terburu nafsu menyangka yang tidak baik kepada para gadis itu, lalu mimaka esah hendak pergi. Kini ia menduga lain. Agaknya mereka itu yang menolongnya sehingga tidak sampai tewas di tangan endang pati broto dan K. J. T. K. Lalu menolongnya dan mim bawanya ke sini, merawat dan mengobat M. Y. A. Kalau demikian halnya, memang benar lakunya tadi tidak betul dan kelihatan seperti seorang kurang penerima. Cepat-cepat ia berkata, aku tidak tahu yang telah terjadi. Tahu-tahu aku berada di sini dan ketika hendak pergi, mereka ini, eh, menjegah, sehingga timbul salah faham. Harapkah suka mim beri penjelasan, siapakah kalian dan bagaimana aku bisa berada di sini namaku Dewi. Bersama atik adikku seperguruan Lasmi, Mini, Sari dan Sundari ini, kami yang mimimpin kawan-kawan kami dan hidup paham yang tenteram di gunung Anjas Moro sini. Ketika aku melihat betapa engkau terkena jarurn beracun, ku suruh anak buahku untuk mim bawamu ke sini dan ternengobatimu. Siapakah namamu J.K. Wandiro makin kaget. Benar dugaannya. Ia telah dirobohkan lawan secara menggelap dan agaknya tentu akan binasa kalau tidak ditoyong oleh gadis-gadis ini. Dan tadi ia sudah hendak menggunakan kekerasan untuk melawan mereka dan melarikan diri. Sungguh tidak mengenal budi. Ia menundukan mukanya dan mim perkenalkan diri. Namaku J.K. Wandiro. Aku berhutang budi dan nyawa kepada kalian, tak tahu bagaimana akan dapat mim balas budi ini. Dewi tersenyum manis sekali dan mengulur tangan mim megang iengan pemuda itu, menariknya sambil berkata halus, J.K. Wandiro, mari kita ke pondok dan di sana kita dapat berbicara dengan leluasa. Aku akan menceritakan kepadamu tentang keadaan kami. Jantung pemuda itu berdebat kencang. Biarpun gerak-geriknya lebih halus, namun Dewi yang menjadi kepala sekalian wanita ini memiliki kebebasan yang luar biasa dan tangan yang menggandengnya itu halus dan lemas, hangat dan mesra. Bagaimanakah seorang gadis yang baru bertemu satu kali sudah berani menggandeng tangan seorang pria dan bersikap semesra ini? Namun, mengingat bahwa ia telah berhutang budi, ia mengikuti gadis itu tanpa mim bantah. Ketika ia mengering, ia melihat bahwa hanya empat orang gadis yang tadi mengeroyuknya itu yang mengikuti mereka sambil tersenyum-senyum manis, ada pun wanita-wanita yang merupakan barisan mengetung tadi tampak bubar sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Setelah J.K. Wandiro dipersilahkan duduk di atas samben bambu yang menjatih tempat tidurnya tadi, dan lima orang gadis itu duduk pula mengelilinginya, Dewi mulai bercerita. J.K. Wandiro, biarpun engkau bertemu dengan aku sebagai seorang gadis gunung, akan tetapi sesungguhnya di dalam tubuhku masih mengalir darah keluarga Kerajaan Ungker. Permaisuri pahmen Prabu Boko di Kerajaan Ungker adalah bibiku, adik dari ayahku, mendengar ini, J.K. Wandiro tercengang dan menatap lebih tajaem kepada gadis yang duduk di depannya itu. Melihat pandang mata pemuda ini, Dewi tersenyum dan menangkap jari-jari tangan kanan J.K. Wandiro, terus digenggamnya, tak dilepaskannya lagi. J.K. Wandiro tidak berusaha menarik tangannya, khawatir kalau menyinggung perasaan orang. Untuk menguasai jantungnya yang berdebar tidak keruan itu ia bertanya, Aku hanya mendengar cerita bahwa Kerajaan Ungker dihancurkan oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Mendiang Seng Prabu Wair Langga. Bagaimana engkau bisa berada di gunung ini? Dewi mengerutkan asnya yang hitam kecil dan panjang. Mulut yang bentuknya manis dengan bibir merah basah itu agak merengut, seakan-akan pertanyaan ini mengingatkan ia akan hal-hal yang mengesalkan hatin Fa. Kemudian ia mengangkat mukami mandang J.K. Wandiro kembali dan wajahnya berseri, kemurungannya lenyap. Sambil mengelus-elus tangan J.K. Wandiro, ia lalu berkata, Ayahku bernama Pangeran Mamang Kurdo, kakak dari bibir Mamang Sari yang menjadi Permaisuri Paman Prabu Boko. Ketika barisan dari Mataram menghancurkan Kerajaan Ungker, ayah berhasil menyelamatkan diri sambil mendukung aku yang masih kecil, baru berusia dua bulan. Ia menghela nafas panjang. J.K. Wandiro mi mandang penuh perhatian. Kerajaan Ungker merupakan kerajaan yang paling sukar ditundukan oleh Seng Prabu Wair Langga, dan setelah Ungker ditaklukan, barulah perang berhenti. Kalau gadis ini berusia dua bulan ketika Ungker jatuh, agaknya gadis ini satu dua tahun lebih tua daripadanya. Ayah harus berpindah-pindah tempat untuk menyembunyikan diri. Bertahun-tahun aku diajak menjadi orang buronan dan setelah aku berusia 15 tahun, ayah meninggal dunia di Anjas Moro ini. Empat orang adik-adikku ini adalah murid ayah yang juga menjadi adik-adik angkatku. Karena selama ini ayah selalu mencurigai orang lain, maka ayah tidak mau mempergunakan pria untuk menjadi pelayan atau wanak buahnya. Dipilihnya wanita-wanita yang hidup sendiri, dilatih dan dibentuknya barisan wanita. Kebiasaan itu kulanjutkan sampai sekarang. Bahkan setiap kali ada laki-laki berani memasuki wilayah kami, tentu dia kami bunuh seketika Joko Wandiro terkejut. Mengapa begitu wajah yang manis itu mengeras? Kami tidak memperbulahkan laki-laki mendekat, karena mereka itu hanya akan mendatangkan malapetaka. Kalau sampai seorang di antara anak buahku terpikat dan pergi bersama seorang pria, bukankah keadaan kami bukan rahasia lagi dan persembunyian kami akan ketawan sehingga pihak musuh akan dapat mengirim pasukan untuk membasmi kami. Ah, engkau dikejar-kejar kekhawatiranmu sendiri, Dewi. Agaknya karena semenjak bayi engkau dibawa sebagai buronan oleh mendiang ayahmu, jiwamu sudah tercekai merasa takut ketahuan tempat sembunyimu. Apakah engkau tidak tahu bahwa keadaan sudah berubah sama sekali? Kaseorang pun kini teringat akan keturunan kerajaan Wengker. Tidak ada yang akan mengejar-ngejarmu. Karena itu, tidak baik kalau kau membunuhi orang yang memasuki wilayah ini, Hie M.M. Betapapun juga, ayah dahulu berpesan supaya kami berhati-hati menghadapi setiap orang pria, karena laki-laki adalah makhluk yang paling jahat dan berbahaya. Karena itu, entah sudah berapa puluh orang laki-laki yang kami bunuh ketika mereka lewat daerah ini, J.K. Wandiro menjadi tak senang hatinya mendengar kekejaman ini. Alisnya yang tebal berkerut dan ia bertanya sangat ketus, Kalau begitu, mengapa engkau malah menolong aku dan tidak memunuhku? Bukankah aku juga laki-laki Dewi tersenyum? Empat orang adiknya ikut pula tertawa. Pertanyaan inilah yang membuat kami terlambat menolongmu, J.K. Wandiro. Ketika engkau bertanding Mie lawan wanita sakti itu, kami diam-diam menonton dan kagum. Menurut kebiasaan, tentu kami sudah turun tangan Mie bantu wanita itu Mie bunuhmu. Akan tetapi, eh, kami ragu-ragu, berdebat, berunding, bersitegang antara kami berlima, kemudian mengambil keputusan. Akan tetapi sayang terlambat, engkau sudah direbohkan laki-laki buntung yang curang, KJTK. Sudah kuduga tanpa disadarinya J.K. Wandiro berseru, kemudian ia teringat akan penuturan tadi lalu cepat bertanya, keputusan yang kau ambil sehingga kalian tidak memunuhku tiba-tiba wajah yang ayu itu menjadi merah sekali, sedangkan yang empat lain terkekeh-kekeh genit. J.K. Wandiro, ketika ayah hendak mangkat, ayah berpesan agar aku berhati-hati menghadapi pria dan bila berjumpa, lebih baik Mie bunuhnya. Kecuali, begitu pesan ayah, kecuali, jika aku bertemu dengan pria yang mencocoki hati, yang dapat ku jadikan sandaran hidup, yang patut ku serahi badan dan nyawa, dan melihat engkau, aku, aku dan adik-adikku eh. Dewi menjadi gagap, kemudian tanpa peringatan terlebih dahulu ia sudah maju merangkul dan mengambung pipi J.K. Wandiro. J.K. Wandiro terkejut bukan main, mukanya terasa panas dan jantungnya seperti hendak melompat keluar dari rongga dada. Selagi ia hendak mim protes, tiba-tiba tubuhnya menggigil dan bulu kuduknya mirmang semua karena empat orang gadis yang merubungnya jatuh pun merangkul dan menciuminya, di kepala, di leher, di bahu dan iengan. E-i-it, 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 nanti dulu ia meronta dan melompat turun dari atas pembaringan. Keringatnya mim bah sai leher dan dahi, keringat dingin yang keluar karena kaget dan bingungnya. Akan tetapi, Dewi dan empat orang adiknya juga melompat turun dengan gerakan sigap sekali, serta merta mereka berlima menjatuhkan diri di depan kaki J.K. Wandiro, berlutut dan menyembah naimbah. Kami berlima menghambakan diri kepadamu dan bersumpah setia sampai mati. Bukan hanya kami berlima, juga tiga puluh orang anak buah kami bersetia kepadamu, Joko Wandiro, siap untuk mim belah dengan pengorbanan apapun juga, setelah berkata demikian, tiba-tiba Dewi mengeluarkan jeritan tiga kali, dan mim buka pintu pondok, kemudian mereka berlima beramai-ramai menarik kedua tangan J.K. Wandiro keluar pondok. Pemuda ini terpaksa melangkah keluar dan ia tertegun mimandang ke depan. Tiga puluh orang wanita yang pakaiannya hanya daun-daunan akan tetapi yang kesemuanya membawa bambu runcing, telah berada di situ dan kini serentak mereka itu menjatuhkan diri berlutut di depannya, menundukkan kepala dan menyembah. Ia maklum bahwa jeritan Dewi tadi merupakan komando untuk berkumpul. Akan tetapi ia masih beium mengerti kehendak Dewi dengan mengumpulkan anak buahnya ini. Selagi ia berdiri bingung, Dewi dan empat orang adiknya kembali sudah menjatuhkan diri berlutut di depannya dan terdengar suara merdo namun lantang, kami telah bersepakat untuk mengabdi kepadamu, J.K. Wandiro, dan kami berikut anak buah kami bersumpah untuk bersetia sampai mati kepadamu. Engkaulah pria pilihan kami seperti yang dipesankan oleh mendiang ayahku, Joko Wandiro berdiri bengong. Tertegun Yami mandang 35 buah kepala yang berambut hitam halus itu menunduk di depannya dan dia em-dia em-ia menyesali nasibnya yang serba aneh dan ruwet. Cinta kasihnya telah tercurahkan seluruhnya kepada Ayu Chandra yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri yang tak mungkin menjadi kekasihnya, tak mungkin menjati jodohnya. Kemudian oleh ayah angkat atau gurunya, ia dijodohkan dengan endang pati broto, gadis ganas liar dan pembunuh ibu kandungnya, sehingga jelas tak mungkin pula ia mengawini pembunuh ibu kandungnya sendiri. Dapat ia mengekang diri dan tidak menaruh denda em, akan tetapi akan terlalu durhakalah ia kalau ia menikah dengan gadis yang menjadi pembunuh ibu kandungnya. Kemudian ia bertemu dengan Maya Galuh. Gadis seperti putri yang baik budi itu kiranya akan mudah menjatuhkan hatinya, akan tetapi kemudian ternyata olehnya betapa seng putri telah mempunyai seorang kekasih, yaitu Pangeran Darmokusumo. Dan sekarang, dengan tak tersangka-sangka sama sekali, Dewi menyatakan pasrah jiwa raga kepadanya, hendak mengabdi dan menjadi istrinya, bukan sendirian, melainkan bersama empat orang adik seperguruannya, lima orang darah yang perkasa dan muda belia cantik jelita, masih ditambah lampiran 30 orang wanita cantik-cantik laki. I. Kembali matanya menyapu ke arah 35 orang wanita itu. Ia bergidik. Sekaligus dihadiahi 35 orang wanita cantik, benar-benar amat terlalu banyak. Ti, tidak, tak mungkin ini. Dewi, aku sendiri seorang sebatang kara, seorang jakalolo yang hidup sengsara dan miskin. Mana mungkin kalian menghambakan diri kepada orang seperti aku ini? Tidak, bangkitlah dan jangan bertindak yang bukan-bukan. Sudah terlalu banyak budi yang kau lepaskan untukku, Dewi melompat bangun diturut oleh empat orang adiknya. Ketika Jokohan di Romi mandang, ia tercengang karena lima orang gadis cantik itu mengalirkan air metu di sepanjang kedua pipi Mirka. Mengapa kau menolak? Apakah kami tidak cukup berharga bagimu? Bukan begitu, bahkan sebaliknya. Kalian terlampau merendahkan diri. Akulah yang sama sekali tidak berharga, jangankan menerima penghambaan kalian semua, menerima penghambaan seorang di antara kalian pun sudah tidak pantas. Aku seorang miskin dan Jokohan di Romi, kami tidak membutuhkan apa-apa, bahkan kalau kau menghendaki sesuatu, kau katakan saja. Kami pasti akan dapat menyediakan untukmu. Kami mengangkatmu menjatik kepala yang memimpin kami semua di tempat ini, dan perintahlah saja, kami akan melakukan segala perintahmu. Biar harus menyerbu lautan api, kami takkan undur setapakpun, wajah Jokohan di Romi menjadi murah em. Ia terharu dan karenanya menjadi sedih. Dengan suara sungguh-sungguh ia berkata, Dewi, tenangkanlah perasaanmu dan pikirlah masak-masak. Aku ini seorang yang tak berharga dan sama sekali aku tak pernah melakukan sesuatu untuk kalian. Mengapa kini kalian hendak mim balas dengan melimpahkan budi yang mim buat aku menjadi tidak enak saja? Bahkan sebaliknya kau lah, Dewi, yang sudah menyelamatkannya waku sehingga sebenarnya akulah yang harus membalas babi. Kalau saja lain hal yang kau minta untuk mim balas budimu, tentu akan kulaksanakan. Akan tetapi permintaanmu itu sungguh hal yang tak mungkin kulakukan dan... Jokohan di Romi. Dengar, kami sudah berjanji kepada mendiang ayah untuk mim bunuh setiap orang pria yang mim masuki wilayah ini, tentu saja ada kecualinya, yaitu pria yang dapat kami angkat sebagai kepala. Kau menjat'i pilihan kami dan kalau engkau menulak, tidak ada lain jalan laki bagi kami kecuali mim bunuhmu atau terbasmi habis oleh tanganmu. Dewi mengeluarkan kata-kata ini dengan matu berapi-api dan kedua pipinya merah sekali menembah kecantikannya yang asli. J.K. Wandiro dapat menerima alasan ini, sungguhpun hal itu merupakan suatu keganjilan bagi manusia biasa. Karena itu ia menjadi makin bingung, kemudian ia berkata tenang, boleh kalian coba Dewi. Kalau memang sudah menjadi kehendak dewata bahwa aku mesti mati di tangan kalian, aku akan rela. Akan tetapi kalau belum mestinya mati, kurasa aku akan berhasil melarikan diri tanpa melukai seorang pun di antara kalian. Dewi Mi mengeluarkan jerit Mi lengking dan serentak dia mengurung J.K. Wandiro dengan empat orang adiknya, sedangkan tiga puluh orang prajurit wanita itu pun bergerak dan berlari-lari membuat pagar mengelilingi pemuda itu dengan bambu runcing siap di tangan. Aneh pagar manusia ini karena terus bergerak, berlari-larian mengelilingi J.K. Wandiro dari jarak jauh. Boleh kau coba, J.K. Wandiro. Kau takkan dapat pergi dari sini tanpa lebih dulu mim bunuh kami semua dan andai kata dapat juga, kau takkan pernah terlepas daripada pengejaran kami. Kau mim bunuh kami semua atau kau mati, kalau kau tak mau menerima permintaan kami J.K. Wandiro terkejut juga. Kalau sedemikian hebat dekat gadis-gadis ini, memang serba sukarlah baginya. Ia tahu bahwa gadis-gadis ini tidak mempunyai niat buruk, dan setulusnya hati hendak menghambakan diri kepadanya, karenanya ia dapat menduga bahwa andai kata ia dapat lolos, tentu ia akan selalu dicari-cari dan dikejar-kejar kemanapun juga ia pergi. Namun, tugasnya masih belum selesai. Ia harus mencari Ayu Chandra, dan ia pun harus mencari endang pati beroto, mim bujuknya dan kalau perlu menggunakan kekerasan mengalahkannya untuk mim bawanya ke depan ibu gadis itu disempuh. Kemudian, setelah ia berhasil mendapatkan kembali adik kandungnya, ia harus mengatur perjodohan Ayu Chandra dengan J.K. Seto seperti yang dipesankan oleh ayah Ayu Chandra. Setelah itu, ia masih periu menyelesaikan tugas yang dipesankan gurunya, yaitu menghadapi orang-orang jahat yang membuat keadaan makin keruh antara kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kalau orang-orang jahat yang sakti itu dapat dihalau, agaknya masih ada jalan perdamaian antara dua kerajaan yang masih bersaudara itu. Hal itu bukan tak mungkin dilakukan, mengingat akan perhubungan dua di antara anak-anak mereka yaitu pangeran dari Nokusumo dan Puteri Maya Galuh. Yang bermusuhan adalah si orang-orang tua yang kukuh, sedangkan melihat keadaan orang-orang mudanya, amatlah baik. Ia tidak percaya bahwa orang-orang muda seperti pangeran Panjirawit dan pangeran Darmokusumo tidak dapat diajak saling berdamai. J.K. Wandiro, mengapa kau benong saja? Apakah kau sudah insyaf dan dapat berlaku bijaksana? Menerima permintaan kami tiba-tiba Dewi menegur dengan suara penuh harap. Joko Wandiro kaget. Ia menjeleng kepala dan menjawab, menyesal sekali, Dewi. Tugasku masih banyak, bagaimana aku dapat tinggal di sini? Aku akan pergi. Setelah berkata demikian, tubuh Yoko Wandiro tiba-tiba mi lesat ke atas dalam lompatan yang tinggi. Ia sudah menggunakan ilmu bayu sakti untuk mi lompat dan layus mi lalui atas kepala lima orang gadis yang mengurungnya. Akan tetapi, alangkah ranya ketika ia menurunkan kedua kakinya ke atas tanah, lima orang gadis itu kembali sudah berdiri mengurungnya, dan mereka berlima mengurung sambil menangis. Dewi yang tepat berada di depannya lalu berkata nyaring, kalau begitu, engkau atau kami yang binasa kata-kata ini disusul terjangan yang hebat juga, dengan kedua iengan di uwiur ke depan, jari tangan terbuka membentuk cakarelang menyerang ke arah leher dan dada. Sambaran angin serangan ini cukup dapat ditaksir oleh JK Wandiro sampai di mana tingkat kepandayan gadis ini. Biarpun ia tahu bahwa tingkat kepandayan Dewi dua kali lebih tinggi daripada empat orang adiknya, namun baginya Dewi bukanlah lawan yang sukar untuk dikalahkan. Akan tetapi yang membuat ia kagum adalah kero mereka menyerang dengan teratur. Tadipun ia sudah kaget ketika melompat mi lalui atas kepala mereka dan turun, tahu-tahu sudah terkurung lagi sedangkan barisan di luar juga tetap berlari-lari mi bentuk lingkaran. Ia dapat menduga bahwa biarpun mengenai ilmu silat, ia tidak periukaha khawatir terhadap pengeroyokan mereka, namun ia harus berhati-hati terhadap ilernu mereka mengatur dan mim bentuk barisan. Ayah gadis itu adalah bekas senopati wengker, seorang ahli perang yang tentu saja pandai mengatur barisan dan agaknya kepandayan ini menurun kepada Dewi. Serangan Dewi tidak ia tangkis, melainkan dengan miringkan tubuh dan menggeser kaki, ia sudah terbebas puyak dari kurungan. Akan tetapi pengurung di sebelah kiri, Mini dan Sari, juga ikut melompat mundur dan kembali ke posisi semula seoangkan tiga orang saudaranya mengejar dan dayam sekejap saja JK Wandiro sudah terkurung kembali. Kini mereka melancarkan serangan susul-menyusul dan bertubi-tubi. Mereka masih menangis, dan JK Wandiro melihat betapa serangan mereka itu bersungguh-sungguh, bukan serangan untuk menawan, melainkan serangan untuk membunuh ia merasa serba repot. Meloloskan diri dari kepungan lima orang gadis bertargan kosong ini saja bukan hal mudah, apalagi kalau barisan bambu runcing di luar itu turut mengepung. Memang tidak akan sukar kalau ia membuka jalan darah untuk meioloskan diri, akan tetapi justru ia tidak menghendaki hal ini terjadi. Agaknya Dewi dan kawan-kawannya memang sudah bertekad bulat untuk memenuhi kata-kata Dewi tadi, yaitu, mim bunuh atau terbunuh. Sambil memutar rotak untuk mencari akal, JK Wandiro mi layani lima orang gadis itu. Ia kini mulai menangis dengan menggunakan sedikit tenaga karena ia tidak tega untuk mi lukai atau menyakiti mirka. Dengan gerakan yang amat ringan dan cepat, sekali bergerak ia sudah dapat menangis dua-tiga serangan, karena hawa sakti yang menyambar keluar dari kedua lengannya saja sudah cukup mim buat lawan-lawan itu terdorong ke belakang. Segera terdengar jerit-jerit susul menyusul karena kaget. Akan tetapi begitu terdorong dan hampir roboh, gadis-gadis itu sudah meloncat lagi dan tak pernah merubah posisi pengurungan yang teratur itu. Barisan luar juga terus bergerak menyesuaikan kedudukan mereka dengan kedudukan lima orang pemimpin mereka. Dewi, mengapa kau dan adik-adikmu begini keras kepala JK Wandiro berseru jengkel ketika melihat Dewi sendiri terhuyung dan roboh miring, kini sudah mi loncat bangun lagi dan menerjangnya dengan hantaman dekat tanpa mi memperdulikan penjagaan diri lagi kembali hantaman itu mengenai termpat kosong dan Dewi menjawab dengan suara terisak, boleh jadi kami keras kepala, akan tetapi engkau sama sekali tidak mempunyai hati, JK Wandiro hayo bunuh kami, JK Wandiro jerit pula mini sambil menubruk dengan terkaman seperti seekor harimau kelaparan menubruk kelinci. Serangan ini disusul oleh Lasmi, Sari, Sundari dan Dewi yang mi memperhebat serangan tanpa perdulikan penjagaan diri. Yuk Wandiro mengeluh. Terpaksa ia mengeraskan hatinya dan kedua lengannya bergerak cepat sekali. Dengan tenaga sedikit ia telah menggunakan petit nogomen empar bahu mereka. Lima orang gadis itu menjerit dan berturuk-turuk terbanting bergulingan di atas tanah. Sejenak mereka tak dapat bangun seperti orang disambar petir saking hebatnya Aji Petit Nogo yang dipergunakan Joko Wandiro. Dengan hati penuh kasihan dan penyesalan, Joko Wandiro yang berhasil merobohkan lima orang pengurungnya itu hendak lari, akan tetapi tiga puluh batang bambu runcing mengurungnya dengan gerakan cepat dan juga teratur sekali. Bambu-bambu runcing itu tidak hanya menodongnya, akan tetapi juga menjaga jalan keluar dari atas, bahkan menerobos di antara kaki-kaki mereka pun tak mungkin karena di situ telah terjaga ujung-ujung bambu pula. Tiga puluh orang gadis itu mengurungnya dengan tiga lapis dari sepuluh orang. Begitu rapatnya penjagaan itu sehingga kalau ia mau meloloskan diri, sedikitnya ia harus membuka jalan darah merobohkan sepuluh orang. Celakanya, selagi ia meragu, lima orang gadis yang ia robohkan tadi kini sudah bangkit kembali dan sambil terisak menangis setelah menerjangnya dengan hebat, seakan-akan pukulan petit nogo yang hebat tadi sama sekali tidak mereka takuti mereka menyebutku tidak berhati. Betulkah ini? Yukwandiro berpikir-pikir dan mim pertimbangkan keadaannya. Kemudian ia berhenti bergerak dan mengangkat tangan kanan ke atas. Dewi, berhenti dulu, aku membicara Dewi Mi ngeluarkan perintah dan semua anak buahnya berhenti bergerak. Ketika JK Mi mandang lima orang gadis itu, terpaksa ia meramkan matanya karena pertempuran mati-matian tadi, lagi pukulannya petit nogo yang merobohkan mereka, Mi buat pakaian mereka dari daun-daun dan bunga-bunga itu rontok berhamburan dan hanya tinggal sedikit yang masih menutupi tubuh sehingga tampaklah bagian-bagian tubuh yang semestinya ditutupi. Setelah sejenak meramkan matu menekan perasaannya yang berdebar, ia membuka matu kembali lalu berkata, suaranya tenang, Dewi, engkau dan anak buahmu agaknya sudah bertekad bulat dan mati-matian untuk Mi pertahankan permintaanmu. Kenekatan kalian ini Mi buat aku ragu-ragu dan aku mau Mi pertimbangkan permintaanmu, Dewi, wajah lima orang gadis yang tadinya surah M dan Mi nangis itu seketika menjatuhi berseri. Dewi mengeluarkan aba-aba dan mereka semua serentak menjatuhkan diri berlutut di depan JK Wandiro. JK Wandiro, percayalah bahwa kami sudah bersumpah Mi milihmu sebagai pemimpin yang kami idam-idamkan semenjak bertahun-tahun. Kat terhitung banyaknya pria yang hendak merebut kedudukan pimpinan dan menjajah kami, namun semua dapat kami basmi dan kami bunuh. Kami bertahun-tahun menanti saat ini, menanti datangnya seorang yang tepat menjadi pemimpin kami, yang boleh kami jadikan sandaran hidup selamanya, yang akan kami layani dengan seluruh jiwa raga kami. Engkaulah orangnya, JK Wandiro kami sudah bertekad menghambakan diri kepadamu atau, di antara kita harus mati, Joko Wandiro menarik napas panjang. Akan menjadi orang jahatlah aku kalau Mi balas Budi pertolongan kalian kepadaku dengan permusuhan, apalagi harus Mi membunuh seorang di antara kalian. Akan tetapi, permintaan kalian sungguh merupakan hal baru dan janggal bagiku. Dewi, aku suka menerima permintaan kalian untuk menjadi pemimpin kalian. Akan tetapi hanya dengan syarat, dan kalau kalian tidak mau Mi menuhi syarat ini, biarlah kalian bunuh saja aku untuk menebus Budi pertolongan kalian, aku takkan melawan lagi, dengan teriakan girang Dewi Mi loncat berdiri, merangkul leher Joko Wandiro dan menciumnya. Joko Wandiro gelagapan, mendorong halus tubuh hampir telanjang itu ke belakang lalu berkata, Nah, yang beginilah yang tak boleh kau lakukan, Dewi. Bagaimana, maukah kau mendengar syaratku? Dewi terdorong ke belakang, mukanya merah dan matanya berkilat-kilat, wajahnya berseri-seri. Ia berlutut kembali dan berkata, Katakanlah syaratnya. Andai kata kau minta nyewaku sekarang juga, akan ku serahkan J.K. Wandiro merasa lehernya tercekik. Keharuan mencekam hatinya. Biarpun tingkah gadis-gadis ini liar dan ganas, namun harus ia akui bahwa mereka itu benar-benar jujur dan setia, tidak pandai bermanis bibir seperti gadis-gadis kota. Tidak kah, Dewi? Syaratku tidaklah senganas itu. Aku mau menjatip pimpinan kalian, akan tetapi mulai sekarang, kalian 35 orang harus tunduk dan taat kepada semua perintahku. Kalau aku merubah peraturan-peraturan yang selama ini berlaku di sini, kalian tidak boleh mim bantah. Misalnya, peraturan untuk membunuh setiap orang pria yang mimasuki wilayah Anjas Moro, ini pun akan ku rubah. Bagaimana? Hanya itukah? Tanya Dewi. Itu syarat pertama. Syarat kedua, sebagai seorang pemimpin, aku tidak mau harus selalu teinggalisme karena aku masih mim punya banyak sekali tugas di luar yang harus ku selesaikan. Bahkan aku mim butuhkan bantuan kalian untuk tugas-tugasku itu, di antaranya, membantu aku mencari adik kandungku yang bernama Ayu Chandra dan yang lenyap di daerah Anjas Moro ini ketika aku bertanding ke Marwein dulu itu. Ketiga, eh, ketiga. Sampai di sini J.K. Wandiro tak dapat milanjutkan kata-katanya dan mukanya menjatih merah sekali karena malu dan jengah. Apakah syarat ketiga? Harap beritahukan agar dapat kami pertimbangkan. Syarat ketiga, eh, aku, aku hanya menjadi pemimpin kalian, bukan, bukan suami kalian. Setelah menggagap J.K. Wandiro dapat menenteramkan perasaannya Layu berkata tegas, bukan sekali-kali aku tidak menghargai perasaan kalian, hanya, dalam hal ini tak boleh ada paksaan dan aku, aku masih belum ingin beristeri, lima orang gadis itu saling pandang sambil tersenyum. Kemudian Diawi berkata, syarat pertama kami dapat menerima dan boleh kau merubah semua peraturan di sini, semua akan kami taati. Syarat kedua, asalkah suka bersumpah lebih dahulu bahwa kau takkan menipu dan memohongi kami, tidak akan meninggalkan kami untuk selamanya dan tidak menggunakan syarat itu untuk membebaskan diri dari kami, juga kami terima. Tentu saja kalau kau milanggar, kami semua akan mencarimu sampai jumpa kemanapun juga kau pergi. Ada pun tentang syarat ketiga bagaimanakah kau dapat mengajukan syarat seperti itu. J.K. Wandiro, kami sudah bersumpah menyerahkan jiwa raga kami kepadamu, bersetia sampai mati, hal ini berarti bahwa kami semua adalah milikmu, bagaimana engkau akan mengingkari dan menolak kami? Kepada engkau seoranglah kami menyerahkan perasaan cinta kasih kami, kesetiaan, ketaatan, sehingga engkau merupakan junjungan kami, pemimpin kami, juga suami kami. Empat orang gadis lain mengangguk-angguk dan lima pasang metu yang bening itu memandang wajah J.K. Wandiro penuh sinar mesra dan kasih sayang. Melihat ini, serasa berputar kepala J.K. Wandiro dan ia cepat-cepat menggerakkan kedua tangan yang digoyang-goyangkan ke depan. Ia sendiri merasa heran mengapa jantungnya berdebar tidak karuhan. Mengapa hatinya merasa senang dan bangga, mengapa penyerahan diri gadis-gadis cantik itu mendatangkan perasaan yang iwar biasa anehnya dan yang mim buat ia merasa tegang sehingga pikirannya menjadi keruh. Teringat ia akan penuturan bibinya, Roro Luhito, tentang kelakuan ayahnya di waktu muda. Ayahnya, menurut penuturan bibinya, adalah seorang yang pernah menyeleweng, mengejar-ngejar wanita, seorang pemuda bangsawan yang matuk keranjang, gila perempuan, menjadi hamba daripada nafsu berahi. Teringat akan ini, seketika panas rasanya wajah J.K. Wandiro. Cepat-cepat ya mi mentak, tidak kah? Aku bukan laki-laki metuk keranjang mentakannya yang dilakukan dalam keadaan tak sadar itu keras sekali, mengejutkan Dewi dan adik-adiknya. Mereka meloncat berdiri dan mimandang. J.K. Wandiro sadar dan mukanya maki merah. Dewi, ketahuliah bahwa pernyataanmu itu, sungguh pun kau keluarkan dengan hati jujur, ikhlas, dan terbuka, namun di dalam dunia ramai merupakan sebuah penyelewengan yang tidak semestinya dilakukan orang yang hendak berjalan di atas jalan kebenaran. Aku suka menerima permintaan kalian menjadi pemimpin kalian hanya dengan tujuan menuntun kalian ke jalan benar dan mencegah terjadinya permusuhan di antara kita, sama sekali tidak ada pamrih untuk mi metik buah yang berupa kenikmatan dan kesenangan. Jalan untuk bersetia dan taat kepada pimpinan bukan hanya dengan kera menyerahkan diri seperti yang kau maksudkan. Tidak, Dewi. Bukan hanya aku seorang laki-laki di dunia ini dan untuk kalian semua, masih ada jodoh masing-masing yang kelak tentu akan kalian temukan setelah aku merubah peraturan di sini. Aku menghendaki agar kalian masing-masing menemukan jodoh kalian, menemukan pria pilihan hati masing-masing untuk memasuki jenjang perjodohan dan hak hidup bahagia, tidak lagi menjadi orang-orang buronan dan hidup dengan liar seperti sekarang ini. Tiba-tiba Dewi menangis dan empat orang adiknya ikut pula menangis. Dewi mi megang tangan kanan JK Wandiro dan empat orang yang lain juga ada yang mi megang tangan, ada yang berlutut merangkul kaki. Tapi aku, aku sudah menyerahkan hati dan cinta kasihku kepadamu. Kata Dewi. Aku juga. Kata Losmi. Aku juga. Sambung mini, sari dan sundari berturut-turut. JK Wandiro tersenyum dan melepaskan diri dengan halus, kelak akan berubah setelah kalian bertemu dengan pria-pria lain. Sudahlah, hal ini tak perlu kita perbincangkan sekarang. Pendeknya, bukan waktunya sekarang bagiku untuk bersenang dan bicara tentang perjodohan. Aku masih mempunyai banyak tugas dan perlu mendapat bantuan kalian. Mari kita bicara di dalam pondok, JK Wandiro dan lima orang gadis itu memasuki pondok di mana pemuda ini duduk di atas bangku bambu dikelilingi lima orang gadis cantik itu yang selalu bersikap mesra kepadanya. Mulailah JK Wandiro mengeluarkan peraturan-peraturan baru untuk minuntun mereka ke dalam dunia sopan. Melihat betapa mereka ini menyimpan banyak sekali gumpalan emas yang amat berharga, JK Wandiro lalu mimeh intahkan agar dengan emas itu Dewi dan adik-adiknya pergi menemui penduduk di kaki gunung Anjas Moro, mimbeli pakaian-pakaian untuk mereka semua sehingga mereka tidak akan menjadi sekumpulan wanita liar setengah telanjang lagi. Kemudian ia mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan Dewi dan adik-adiknya cukup baik, terutama sekali ilmu mengatur barisan yang mir kawarisi dari mendiang mamang kurdo ayah Dewi. Karena tingkat kepandayan JK Wandiro jauh melampaui mereka, maka pemuda ini lalu mimberi petunjuk dan menurunkan beberapa ilmu pukulan kepada mereka berlima sehingga mereka menjadi barisan yang makin hebat dan kuat lagi setelah mereka kelaka berlatih matang. 35 orang wanita itu menjadi girang sekali dan merasa bahagia mendapat seorang pemimpin seperti JK Wandiro. Setiap hari mereka sibuk bersolek dengan pakaian baru mereka, atau berlatih ilmu baru yang mereka dapat, dan waktu selebihnya mereka pergunakan untuk berusaha menyenangkan hati JK Wandiro. Pemuda ini mengambil keputusan untuk tinggal beberapa hari di es ini, memimpin mereka membuat pondok-pondok baru dari kayu dan bambu, menuntun mereka menjadi wanita-wanita yang hidup normal tidak liar lagi. Akan tetapi sikap Dewi dan empat orang adiknya yang mesra, amat dan terlalu mesra terhadapnya, benar-benar menggelisahkan hatinya, bahkan kadang-kadang, entah terdorong oleh, menciumnya begitu saja. Ia sampai tergidik ngeri, bukan karena merasa jijik. Ah, mana bisa jijik kalau mereka itu merupakan darah-dara yang cantik sekali, yang setiap di antara mereka mampu menjatuhkan hati seorang pendekta alim sekalipun? Ia bergidik karena merasa ngeri, karena merasa takut akan hatinya sendiri. Jantungnya seringkali terguncang, perasaannya terbuai dan ada kalanya ia hampir tak dapat menguasai hatinya untuk tidak membalas belayan mereka. Ia khawatir kalau-kalau pertahanan hatinya runtuh dan ia akan terseret ke dalam kesesatan dan penyelewengan seperti yang pernah dialami ayahnya di WKTU muda dahulu. Tidak. Ia tidak akan mencontoh kelemohan alihnya. Ia tidak akan mengulang kesesatan alihnya. Akan tetapi berkeras dan menolak penumpahan perasaan mereka itu pun sukar sekali. Mereka melakukan hal itu karena wajar, karena dorongan rasa hati mereka. Jalan satu-satunya hanya harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ia maklum bahwa betapapun kuat pertahanan hatinya, sekali waktu pasti akan hancur dan bobol. Bayangkan saja. Pada malam kedua ia tinggal di situ, menjelang pagi ia bangun dari tidur dan alangkah kagetnya meihat betapa lima orang gadis itu sudah tidur pula di atas pembaringannya sambil bertumpang tindih mimiluknya. Kepala-kepala dengan rambut halus hitam panjang dan harum semerbak karena bunga itu terletak di atas dadan fa, perutnya, pahanya, bahkan Dewi mimiluk lehernya dengan muka yang dekat sekali dengan mukanya sehingga napas halus Dewi meniupi telinganya. Hal seperti inilah yang amat berbahaya. Untung ia masih tak kehilangan akalnya dan masih kuat mim pertahankan hatinya. Kalau kelak sudah selesai tugas-tugasnya, dan kalau kelak ia ingin mimilih seorang calon jodoh, mungkin saja ia mimilih seorang di antara mereka berlima ini. Mereka ini cantik-cantik, manis-manis, dan sudah pula ia bayangkan betapa akan manis hidup ini kalau ia beristrikan Dewi dengan empat orang selir seperti Losmi, Mini, Sari dan Sundari itu. Ia sudah menceritakan segala keinginan hati dan tugasnya kepada Dewi. Pertama-tama ia akan mencari Ayu Chandra dan hari itu, lima hari setelah ia berada di situ, Dewi dan anak buahnya mulai pergi mencari Ayu Chandra di sekitar daerah Hanjas Moro. Yukwandiro melihat mereka pergi berpencar dan menyusup-nyusup di antara pohon hutan dengan gerakan ringan dan cepat. Hatinya lega. Dengan pembantu-pembantu seperti itu, agaknya Ayu Chandra akan dapat ditemukan. Tentu saja kalau adiknya itu masih berada di sekitar daerah pegunungan ini. Ia menjadi sedih kalau teringat akan adiknya itu. Dan ia menjadi marah sekali kalau ingat kepada Kijatoko. Ia akan memberi hajaran kepada si Buntung itu kalau dapat bertemu kembali. Si Buntung itulah yang menjadi biang teladinya menjatipem bujuk Ayu Chandra dengan kata-kata berbisa sehingga gadis itu jupa akan pesanan ayahnya. Joko Wandiro berdiri di puncak Hanjas Moro, Mi mandang ke sekeiling untuk melihat kalau-kalau dari tempat itu ia dapat Mi lihat Ayu Chandra. Kesunyar tempat itu dan kekhawatirannya akan nasib adik kandungnya itu Mi buat pemuda ini melamun dan untuk sejenak kehilangan kewaspadaannya. Karena Mi lamun dan pikirannya melayang-layang, ia sampai tidak tahu bahwa ada sepasang mata memperhatikannya semenjaka tadi. Metu seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa. Metu yang mengenalnya sebagai murid Kipatih Narotama, sebagai pembunuh Wirokolo, sebagai musuh besarnya. Metu di Biomamangkoro yang makin lama menjadi makin merah saking marah melihat pemuda itu berdiri seorang diri di tempat sunyi. Biarpun tubuhnya sebesar tubuh raksasa, namun di Biomamangkoro yang sakti Mandraguna itu dapat bergerak laksana angin cepatnya dan seringan kapas sehingga J.K. Wandiro yang sedang dibuai lamunan itu sama sekali tidak tahu. Barulah J.K. Wandiro sadar dan terkejut bukan main setelah terlambat. Dua buah iengan yang besar dan selain berotot juga mengandung hawa sakti yang menggiriskan telah Mimiluk dan mengempitnya, lengan kiri Milingkari pinggang, lengan kanan Mimiting leher dari belakang. Seketika J.K. Wandiro merasa dadanya sesak dan lehernya tercekik, tak dapat bernapas. Wah! Siapakah engkau yang securang ini? Lepaskan! J.K. Wandiro mengerahkan tenaga meronta-ronta, namun kempitan itu amatlah kuatnya sehingga usahanya melepaskan diri sia-sia belaka. Di Biomamangkoro tertawa bergelak-gelak sehingga air ludahnya mi mercik ke atas kepala dan tengkuk J.K. Wandiro. Wah! Hahaha! Murid Narotama, hayo kau kerahkan semua kedikdayaanmu. Kalau engkau dapat melepaskan diri, benar-benar engkau seorang jagoan. Kalau tidak dapat, bersiaplah untuk mampus sebagai pengganti gurumu. Huah! Hahaha! Di Biomamangkoro J.K. Wandiro berseru kaget ketika ia mengenal suara ini. Tahulah ia bahwa ia berada dalam bahaya maut karena raksasa ini adalah musuh gurunya yang pasti takkan ragu-ragu lagi untuk membunuhnya. Apalagi karena dahulu ia telah membunuh Wirokolo, atik seperguruan dan sekutu raksasa ini. Ia terkejut dan gelisah, namun dengan cepat Joko Wandiro dapat menekan perasaannya dan bersikap tenang. Dengan suara mengejak ia lalu berkata, Di Biomamangkoro terkenal sebagai bekas senopati besar, siapa tahu hari ini mi imperihatkan sikap seorang pengecut yang curang. Kalau engkau memang seorang jantan, hayo lepaskan dan mari kita mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang dan ampuhnya kesaktian huah! Hahaha! Melawan bocah-maca emeng kau perlu banyak repot. Kau lepaskan dirimu, kalau tidak becus, mampuslah Di Biomamangkoro mim perkuat kempitannya sehingga pemuda itu merasa tubuhnya seakan-akan dihimpit besi-besi baja yang keras dan amat berat. Joko Wandiro menahan nafas lalu mengumpulkan hawa sakti di tubuhnya. Hawa sakti itu berputar-putar di sekitar pusarnya, makin lama makin cepat dan terasa panas, lalu ia dorong hawa itu naik, mim bentuk tenaga dasyat dan panas yang mendasari usahanya meronta. Iya mi mekik dasyat dan meronta? Bukan main hebatnya tenaga pemuda ini. Pekik tadi adalah pekik di Rodo Meto, dibarengi pengerahan tenaga Bojro Dahono, benar-benar luar biasa dasyatnya. Andai kata pemuda itu dibelenggu dengan rantai baja sekalipun dengan pekik dan tenaga sakti Maca M itu, agaknya semua belenggi akan patah-patah dan ia akan terlepas. Di Biomamangkoro terkejut bukan main. Kadi sangkanya bocah ini mi miliki kesaktian sehebat itu. Untung dia yang mengempitnya, kalau orang lain tentu akan terjengkang dan roboh, mungkin tewas. Cepat ia pun mengerahkan tenaga sambil tertawa berkah-kakan. Bukan sembarang tertawa, melainkan tertawa berisi aji kesaktian untuk mi lawan pengaruh pekik di Rodo Meto tadi, kemudian ia pun menggunakan hawa sakti di tubuhnya untuk disalurkan ke arah kedua lengan yang mengempit. Keras lawan keras dem keadaan mereka seimbang. Kempitan itu tidak terlepas, hanya akibatnya, Joko Wandiro tengah-engah dan makin sukar bernafas sedangkan wajah Di Biomamang menjat-ipucat, penuh keringat sebesar kacang tanah. Dada dan lengannya berkilat-kilat licin oleh peluh. Kalau Di Biomamangkoro kagum sekali menyaksikan kesaktian pemuda ini, adalah Jekawan Diro yang terkejut bukan main. Ia telah mengerahkan tenaga, namun kempitan itu tidak terlepas, bahkan melonggar pun tidak, malah makin erat. Ia maklum bahwa kalau ia tidak lekas-lekas dapat mi lepaskan diri, ia akan mati tercekik, mati kehabisan nafas dan dengan tulang-tulang igarmuk. Lengan kanan lawan seperti akan mi matahkan batang lehernya, sedangkan tangan kiri lawan yang besar seperti hendak mencengkeram dan merobek kulit perutnya. Jekawan Diro kembali berusaha dengan pengerahan tenaga. Kini hawa murni di tubuhnya bergerak semua, mi bentuk hawa sakti yang mi buat tubuhnya licin pakai belut. Kini pemuda itu menggunakan tenaga lemas, tidak mau menggunakan kekerasan seperti tadi. Tubuhnya menjati lemas dan licin, tulang-tulangnya seperti lenyap dan tubuhnya seperti berubah menjadi tubuh belut saja. Inilah hazil hawa sakti yang luar biasa. Andai kata pemuda ini dibelit-belit rantai yang kuat sekalipun, dengan aja ini ia tentu mampu meloloskan diri tanpa mi matahkan rantainya. Ketika ia mengerahkan tenaga dan tubuhnya bergerak-gerak hampir berhasil melepaskan diri dar kempitan kedua lengan di bioma mangka. Ai ih di bioma mangkoro berseru keras dan ia kagum sekali, lalu ia cepat-cepat menambah tenaga dalamnya untuk mi perhebat kempitan. Ia kagum bukan main. Sebagai seorang tokoh besar yang sakti, ia maklum pula bahwa lawannya yang masih amat muda ini benar-benar mi miliki kedikdayaan dan boleh disebut seorang sakti mar draguna yang jarang bandingnya. Kaya lalu mi perhebat tenaganya dan berusaha meremukan dada mi matahkan batang leher pemuda itu. Otot-otot kedua tangannya sampai timbul, muka nfa menjadi beringas, mulutnya mi musa. Joko Wandiro dia em dia em mi ngeluh dalam batinnya. Lawannya ini terlalu cerdik, juga terlalu sakti. Di kempit seperti itu, ia benar-benar tidak dapat mempergunakan aji kepandainya. Ia dapat mengimbangi tenaga dalam lawan, namun ia kalah kuat dalam tenaga kasar raksasa itu yang memang hebat. Andai kata ia harus menghadapi kakek itu dalam pertandingan, tentu saja ia dapat mempergunakan semua ajinya, dan belum tentu ia akan kalah. Siapa kira, kakek musuhnya ini demikian licik dan curang, menyerangnya secara menggelap dari belakang. Betapapun juga, Joko Wandiro tidak mau menyerah mentah-mentah begitu saja. Ia tidak mau mati konyoi tanpa perlawanan, maka kembali ia meronta-ronta. Karena pemuda ini memang amat kuat, biarpun ia tidak berhasil membebaskan diri, namun setidaknya ia membuat kedudukan kaki lawannya menjadi terhuyung dan membuat lawannya itu mandi peluh dan lelah sekali. Joko Wandiro merasa penasaran sekali bahwa ia akan mengakhiri hidupnya secara demikian mengecewakan. Ia maklum bahwa takkan lama ia dapat bertahan. Napasnya sudah sesak sekali dan setiap kali ia terpaksa menyedot napas, pertahanan tenaga dalamnya menjadi lemah sehingga kempitan itu makin nerat menyesakan dada yang serasa seperti akan remuk tulang-tulangnya. Terlalu lama ia menahan napas dan telinganya sudah terngiang-ngiang, pandang matanya mulai berkunang kemudian hidungnya sudah mencium bau hangus, di depan matanya mim bentang lautan merah darah. Akan tetapi ia masih tenang. Memang pemuda ini tidak gentar menghadapi maut. Hal itu menguntungkannya karena ketenangannya serta ketabahannya membuat ia tidak kehadisan akal. Dalam keadaan kritis dan maut sudah mengintai nyawanya itu, yuk Wandiro masih mimutarota mencari akal. Dalam saat terakhir itu bagaikannya lah sebuah obor, jika Wandiro dapat milihat dengan jelas jalan keluar untuk menolong dirinya. Ah, mengapa ia sebodoh itu? Mengapa waktu dan tenaganya ia habiskan untuk meronta-ronta secara sia-sia? Mengapa ia mencari jalan sukar, jalan kekerasan, sedangkan di depannya jelas terdapat jalan yang amat mudah tanpa menggunakan kekerasan untuk meloloskan diri? Ia melihat betapa iengan kanan lawannya itu mimiting lehernya, dengan siku ditekuk tepat di depan mukanya, dan betapa tangan kiri lawannya mencengkeram ke depan perutnya. Dan kedua tangannya sendiri bebas. Teringatlah ia akan semua pelajaran yang ia terima dari Iki Tejoranu yang selain menurunkan ilmu golok, juga memberi tahu akan rahasia bagian-bagian tubuh yang lemah. Siku lawan berada di depannya, mudah dicapai tangan kanannya, demikian pula tangan kiri lawan di depan perut itu mudah dicapai tangan kirinya. Karena kini pandang matanya sudah sama sekali menjadi merah dan ia merasa dirinya seperti tenggelam dalam lautan darah, ia meramkan matanya, akan tetapi kedua tangannya mulai bergerak. Sambil mengerahkan tenaga terakhir, pemuda ini menggunakan tangannya mencengkeram sambungan siku kanan lawan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram pusat kekuatan tangan kiri lawan, yaitu di belakang ibu jari, antara telunjuk dan ibu jari. Sekuat tenaga ia mencengkeram dan menggencat, dan ia lapat-lapat pada saat itu terdengar suaranya yang lepaskan. Kak boleh kau mi imbunuh pemimpin kami. J. Kawan Diro mendengar suara menggereng hebat dan tahu-tahu tubuhnya terlempar ke depan. Untung ia masih belum pingsan sehingga ia dapat cepat mi matahkan tenaga lontaran itu dengan rejungkir balik beberapa kali. Namun tetap saja ia terbanting, sungguh pun tidak terlalu keras. Ketika ia meloncat bangun, mengatur pernafasan mi mulihkan tenaga dan mi mandang ke depan, ia melihat di bioma Mangkoro berdiri dengan matah, terbelalak marah sambil mi maki-maki Dewi dan keempat orang adiknya. Ia merasa bersyukur sekali dan mau rasanya ia mi memberi hadiah cuman seorang tiga kali kepada lima orang darah yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Memang sesungguhnya lah bahwa mati hidup seorang manusia seluruhnya berada di tangan yang mahawi sesak. Jika belum dikehendakinya, banyak jalan untuk mi nolong seseorang daripada marah bahaya. Secara kebetulan sekali, ketika Joko Wandiro menggunakan usaha terakhir mi membebaskan diri tadi, muncul Dewi dan empat orang adiknya yang datang berlari-lari setelah mendapat pelaporan seorang anak buah mereka yang menyaksikan betapa Joko Wandiro terancam maut di tangan di bioma Mangkoro. Anak buah itu tentu saja tak berani bergerak karena di bioma Mangkoro adalah terhitung kakek Dewi. Di bioma Mangkoro adalah paman dari ayah Dewi, dan biarpun amat jarang, pernah beberapa kali mengunjungi cucunya di Anjas Moro maka dikenal pula oleh anak buah Dewi. Melihat betapa Joko Wandiro terancam bahaya maut, serem tak Dewi dan empat orang adiknya datang menolong. Dewi lah yang tadi berteriak menegur yangnya, dan mereka berlima tadi sudah maju dan mi mukul ke arah punggung di bioma Mangkoro. Tentu saja pukulan-pukulan lima orang gadis itu tidak terlalu hebat bagi di bioma Mangkoro. Akan tetapi pada saat itu, Joko Wandiro telah mencengkeram siku kanan dan pusat kekuatan tangan kirinya. Karena kedua serangan yang secara kebetulan datang berbareng inilah yang mim buat di bioma Mangkoro terpaksa mi lemparkan tubuh Joko Wandiro ke depan, andai kata lima orang gadis itu tidak menyerang di saat itu, jangan harap cengkeraman Joko Wandiro akan dapat mimbebaskan dirinya karena selain tenaga pemuda ini sudah mulai lemah, juga lawannya tentu akan dapat mengubah posisi. Juga, andai kata J.K. Wandiro tidak sedang mencengkeramnya di saat lima orang gadis itu menyerang, tentu serangan dan belakang itu tidak akan dirasanya, bahkan dengan mudah, menggunakan kedua kakinya kakek raksasa ini akan dapat menghalau lima gadis itu. Memang segalanya tiba secara kebetulan dan seperti sudah diatur sebelumnya sehingga hasilnya menyelamatkan J.K. Wandiro. Setan Cilik. Kucing Betina. Berani engkau menyerang eyangmu dan menolong musuh yang, dia junjungan kami. Kau boleh kau bunuh dia Dewi Mim Bantah sambil mengangkat dadanya. Yang Mim Busung, penuh tantangan. Bocah Gobiok. Kau tahu kah kah siapa dia itu? Dia itu murid Kipatih Narotama, musuh gerotan kita tidak kah, eyang? Dia sudah menjadi pemimpin kami, sudah kami serahkan jiwa raga kami kepadanya, kata pula Dewi. Bedebah. Kau berani berhianat? Kalau begitu lebih dulu kalian akan kubunuh. Dengan kemarahan meluap-luap di bioma Mangkoro mengangkat tangan kanan ke atas dan menghantam ke arah Dewi dan empat orang adiknya dengan pukulan jarak jauh yang ampuh. Ia terlalu memandang rendah kepada cucunya maka ia hanya menggunakan sebagian kecil tenaga dalamnya. Terdengar suara angin bersiutan menyambar ke arah Dewi dan empat orang adiknya. Namun lima orang gadis itu sudah terlatih baik dan keistimewaan Mirka adalah gerakan yang amat cekatan. Mereka menjerit nyaring saking ngeri dan kaget, namun loncatan mereka berhasil menyelamatkan diri mereka daripada sambaran angin pukulan dasyat itu. Krak, beruuk sebatang pohon sebesar manusia yang mewakili mereka, terkena pukulan itu seperti disambar petir, tumbang seketika. Lima orang gadis itu menjadi pucat mukanya. Di lain pihak, muka Dibyo Mamangkoro menjati merah sekali saking penasaran dan marah Miliat pukulannya hanya menumbangkan pohon. Ia melangkah tiga tindak ke depan hendak Mimukul Laki dengan tenaga penuh akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan dan tahu-tahu JK Wandiro sudah berada di depannya. Dibyo Mamangkoro. Lawanmu adalah aku, JK Wandiro. Bukan segala bocah perawan yang lemah. Dewi, kau dan adik-adikmu menyingkirlah jauh-jauh dan kalian tonton saja betapa pemimpin kalian merobohkan manusia iblis yang keja M ini karena amat taat kepada JK Wandiro, biarpun di dalam hati merasa amat gelalisah karena maklum betapa sakti mandraguna ayangnya itu, Dewi mengajak empat orang adiknya menjauhkan diri dan menonton dari jauh dengan jantung bergelebar. Mereka diam-diam Mim beri isyarat kepada semua anak buah mereka, yaitu apabila JK Wandiro roboh binasa, mereka semua, 35 orang wanita banyaknya, akan nekat mengeroyok Dibyo Mamangkoro dan kalau perlu ikut mati bersama pemimpin mereka yang tercinta. Dibyo Mamangkoro merasa betapa dadanya seperti akan mi ledak saking marahnya. Ia harus mengakui bahwa setelah berkali-kali mencoba, belum pernah ia dapat mengatasi kesaktian kipatih Narotama akan tetapi kini ia hanya berhadapan dengan muridnya, seorang bocah yang baru berusia 20-an tahun, dan bocah ini sudah berani menentangnya dengan kata-kata yang dianggapnya sombong. Babo Babo. JK Wandiro, sumbarmu menunjukkan bahwa engkau tentulah murid terkasih Narotama yang sudah mewarisi semua aji kesaktiannya. Bagus. Dengan mim bunuhmu, sama halnya dengan mim bunuh Narotama sendiri. Akan puaslah hatiku, tertebus sebagian daripada dendamku kepadanya. Huahahaha tubuh yang tinggi besar itu bergoyang-goyang, kepalanya menengadah dan dalam keadaan begini, siapa mengira bahwa raksasa tua ini siap menyerang? Disinilah terletak kelicikan dan kecerdikannya. JK Wandiro juga tidak mengira bahwa lawannya ini sudah siap bertempur maka ia pun belum berjaga-jaga namun tahu-tahu, dengan suara ketawanya masih meneru, kakek raksasa itu sudah mencelat ke depan dan mengirim pukulan yang hebat bukan main ke arah dada JK Wandiro. Huah, des bukan main hebatnya pertemuan kedua lengan ini. Pukulan yang mengandung tenaga dalam yang amat tinggi, datangnya tidak tersangka-sangka, sungguh pun dapat ditangkis oleh JK Wandiro, namun tangkisan itu kurang tenaga. Akibatnya, tubuh JK Wandiro mencelat sampai 5 meter lebih dan baru berhenti ketika menabrak pohon waru yang menjadi patah seketika.